Mungkin berat bagi kamu. Tapi juga berat bagi ayah untuk meninggalkan anak satu-satunya. Halo Nas. Halo ya. Ayah bangga kamu sekarang udah tubuh dewasa, nak. Jujur aku dari dulu gak terlalu tau ya ayah tuh orangnya gimana. Karena emang jarang ketemu. Tapi aku inget ayah dulu tuh orangnya dingin. Sama kalau punya keinginan tuh kuat banget. Gimana pun caranya harus terjadi. Kita jarang ketemu sih ya. Jadi emang aku gak begitu kenal ayah. Sekalinya ketemu juga jarang ngobrol. Tapi aku inget dulu, gak tau sih ini ayah inget apa enggak. Aku dulu pernah ayah ajak keliling kota malem-malem. Cuma karena ayah tau aku suka ngeliatin lampu-lampu jalanan. Dulu terakhir ayah bawa aku ke toko buku. Aku duduk di ada satu meja belajar anak-anak gitu. Yang ada huruf abjadnya. Terus aku gak mau bangun-bangun. Ayah telpon ibu bilang, Bu gimana nih anaknya gak mau pulang. Terus ibu bilang, Masa sih sama ibu gak pernah gitu kok. Akhirnya aku bangun karena ayah beliin aku meja itu. Sebenernya dulu tuh aku gak mau ayah beliin meja itu. Aku pengennya tuh jalan-jalan lebih lama sama ayah. Tapi mungkin karena aku dulu masih kecil, Aku gak tau cara nyampein keinginannya tuh gimana. Sewaktu kamu masih kecil, Ayah itu sangat sayang sama kamu. Pengen selalu berdua. Tapi kalau melihat keadaan, Waktu itu gak mungkin. Ya keadaan yang gak memungkinkan. Di saat ayah merenung introspeksi diri, Ayahmu memang egois. Mementingkan diri sendiri. Gak pernah memikirkan orang lain. Seharusnya ayah memikirkan orang di sekitar ayah, Terutama keluarga. Karena kita gak tau ke depannya harus minta bantuan sama siapa. Dulu pas awal-awal ayah pergi, Aku setiap hari ngeliat keluar jendela, Berharap, mikir kalau, Kalau ayah kangen aku, Sebagai mana aku kangen ayah, Ayah pasti pulang kok. Aku mikir gitu terus. Ya tapi makin lama, Ya aku makin dewasa. Terus ibu juga butuh aku buat kuat. Apalagi pas, Waktu aku mau masuk kuliah. Itu aku belajarnya sampai nangis-nangisan. Kalo kecewa sih pasti ya. Pasti kecewa. Karena dulu aku sama ibu bener-bener cuma berdua. Cuman berdua berjuang hidup.